Pemirsa sejumlah kendaraan besar jadi struk dan bus terjaring razia dalam operasi patuh lodaya di ruas tol Cipularang km 125 pada selasa sore. Dalam razia ini sebanyak tiga unit kendaraan besar terpaksa dikandangkan petugas karena melebihi kapasitas barang atau overload. Razia dilakukan untuk mencegah dan mengantisipasi terjadinya kecelakaan di tol Cipularang pasca laka maut beruntun di km 92 Purwakarta pada pekan lalu. Petugas gabungan dari Dinas Perhubungan dan Satlantas Pore Cimahi melenggelah razia terhadap kendaraan besar dalam operasi patuh lodaya 2019 di ruas tol Cipularang km 125 pada selasa sore. Satu persatu kendaraan besar jenis truk diperiksa petugas mulai dari gas, rem, setir hingga ban. Bahkan sejumlah kendaraan truk yang melebihi kapasitas barang harus ditindak lebih tegas dengan dikandangkan atau diberhentikan perjalanannya. Tak hanya truk, armada bus juga dari berbagai jurusan yang melewati ruas tol Cipularang tak luput dari pemeriksaan petugas. Selain pemeriksaan rem, gas, dan ban, petugas pun memeriksa kelengkapan surat-surat kendaraan. Razia yang dilakukan selama dua jam ini, petugas mengkandangkan tiga unit truk yang melebihi kapasitas barang karena dikhawatirkan bisa menyebabkan kecelakaan. Kedua kali ini selama operasi patuh dilakukan kegiatan ramcek. Yang tadi disampaikan juga bahwa kegiatan ini untuk mengalami ini terjadi kecelakaan di ruas jalan tol. Beberapa kendaraan terperiksa tadi didapatkan yang over dimensi maupun overload. Dan ini tentunya tidak sesuai dengan aturan penunggungan yang sudah diatur terutama penunggungan nomor 22 tahun 2009. Operasi patuh lodaya di ruas tol Cipularang dilakukan guna mencegah dan mengantisipasi terjadinya kecelakaan di ruas tol seperti pada pekan lalu di kilometer 92 Purwakarta yang menewaskan sembilan orang akibat laka maut beruntun. Tak hanya itu di wilayah hukum, Polres Cimahi juga sempat terjadi laka di gerbang tol keluar Cikamuning. Bus menabrak mobil Elf yang sempat terekam kamera CCTV.